Dini Sarah Afrianti, wanita berusia 29 tahun, tewas setelah diduga dianiaya oleh kekasihnya, Ronald Tanur. Dia adalah anak dari anggota DPR RI, asal Nusa Tenggara Timur, Edward Tanur. Kejadian penganiayaan ini terjadi di tempat karaoke Black Hole KTV Surabaya pada Rabu tanggal 4 Oktober tahun 2023 Dinihari. Dini cukup aktif di media sosial TikTok dengan akun Adbaby Andin. Ia sering mengunggah video curhatan tentang kehidupannya. Dini tinggal di salah satu apartemen di Surabaya. Pada 2015, Dini sempat bekerja sebagai pelayan di salah satu tempat hiburan malam. Kemudian pada 2017, Dini bekerja sebagai pemandu karaoke di tempat yang sama. Sampai akhirnya ia berhenti setahun kemudian. Setelah itu, Dini mulai menjalin hubungan dengan Ronald Tanur. Waktu itu, selasa tanggal 3 Oktober tahun 2023, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, Dini dihubungi oleh Ivan Sianto melalui pesan WhatsApp untuk diajak karaoke di Black Hole KTV. Dini menyetujui ajakan tersebut. Pukul 21.40 waktu Indonesia Barat, Dini datang bersama Ronald untuk bergabung dengan Ivan bersama teman-teman lainnya, yaitu Ivan, Eka dan Alan di Room 7 Black Hole KTV yang berada di Landmark Mall, Surabaya. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 22.10 waktu Indonesia Barat, teman lainnya bernama Bella ikut bergabung. Dalam Room 7 tersebut, mereka berkaraoke dan meminum alkohol jenis tekuilah secara bergantian. Dini sempat menolak minum dikarenakan khawatir akan bertengkar dengan Ronald. Namun akhirnya, Dini ikut meminum tekuilah tersebut. Pada Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023 pukul 0 waktu Indonesia Barat, Ivan, Rifan, dan Bella meninggalkan Room 7, karena Bella sudah mabuk berat. 10 menit kemudian Dini dan Ronald juga meninggalkan Room 7. Ronald membawa botol tekuilah yang masih ada sisa minumannya. Di depan lift untuk turun ke parkiran mobil, terjadi cekcok antara Dini dan Ronald. Di dalam lift, Dini menampar Ronald. Ronald mencekik leher Dini. Ronald menangkis pukulan Dini dan menendang kaki kiri Dini hingga terjatuh di dalam lift. Dini menarik baju Ronald yang membuat Ronald memukul kepala Dini dengan botol tekuilah yang ia bawa. Setelah sampai di basement, pertengkaran mereka berlanjut. Siapa yang memukul lebih dulu di dalam lift? Mereka kembali masuk ke Black Hole KTV untuk menanyakan rekaman CCTV. Namun orang Black Hole KTV yaitu Stephen Yosefa, mengatakan bahwa rekaman CCTV lift tidak dalam wawonang Black Hole KTV. Kemudian Dini dan Ronald turun kembali melalui lift ke parkiran, untuk menanyakan rekaman CCTV kepada manajemen mall, tetapi ruangan manajemen gelap dan kosong. Dini tetap menunggu di parkiran basement sambil mengirim voice note ke Ivan. Sementara itu, Ronald naik kembali ke Black Hole KTV untuk menanyakan lagi perihal CCTV. Setelah mendapat jawaban yang sama dari Stephen Yosefa, Ronald kembali ke basement dan menuju mobil. Ronald melihat Dini sedang duduk di sebelah kiri mobil dan ia langsung masuk ke mobil. Ronald bertanya kepada Dini, mau pulang atau tidak, tetapi tidak mendapat respon. Ronald yang kesal dan emosi langsung menjalankan mobilnya ke arah kanan, sehingga tubuh Dini bergerak mengikuti laju mobil dan terlindas. Setelah merasakan sesuatu pada mobilnya, Ronald turun dan melihat Dini sudah tergeletak di tengah jalan. Inyoman yang akan keluar dari parkiran terhalang oleh mobil Ronald. Ia kemudian memajukan mobilnya menjauhi Dini dan memarkir mobilnya. Inyoman kemudian memberitahu petugas bernama Mubarok, bahwa ada seorang perempuan tergeletak untuk segera dibantu. Lalu Mubarok memberitahu Agus sebagai pengawas keamanan parkir. Di persidangan, Jaksa Penuntut Umum Ahmad Muzaki menuntut terdakwa Gregorius Ronald Tanur dengan hukuman penjara selama 12 tahun. Selain itu, ia juga menuntut terdakwa membayar restitusi kepada keluarga Dini sebesar Rp263,6 juta. Namun, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan fonis bebas terhadap Gregorius. Ronald Tanur Ketua Majelis Hakim Erituah Damanik menyatakan, bahwa Ronald tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan Dini tewas. Ia menyebutkan, bahwa terdakwa masih berupaya melakukan pertolongan terhadap Dini pada masa kritis. Ronald sempat membawa Dini ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Putusan ini dibacakan pada Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024 di Pengadilan Negeri Surabaya. Keputusan fonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur dalam kasus Dini Sera Afrianti memicu kontroversi di tengah masyarakat. Fonis bebas tersebut menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat yang mungkin merasa keadilan dicederai. Hingga akhirnya muncul petisi Aliansi Tagar Justice for Dini Sera. Dikutip dari halaman chance.org, Aliansi Tagar Justice for Dini Sera menyampaikan pernyataan sikap mereka terkait perkara kasus Dini Sera Afrianti dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Mereka menduga adanya indikasi kuat kejanggalan hukum pada putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut. Aliansi ini juga mendukung Kejaksaan Negeri Surabaya untuk mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Aliansi Tagar Justice for Dini Sera juga mendesak Komisi Yudisial untuk melakukan pendalaman dan investigasi terkait dugaan pelanggaran atas kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Mereka menilai bahwa bukti CCTV merupakan bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sehingga dapat dijadikan pertimbangan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dalam pernyataan tersebut, Aliansi juga memohon dukungan dan atensi kepada Kejaksaan Agung. KPK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi, serta lembaga terkait lainnya untuk mengawasi proses perkara ini. Selain itu, mereka mengajak seluruh elemen masyarakat, kelompok masyarakat sipil, akademisi, praktisi, dan penggiat keadilan untuk melakukan eksaminasi publik atas putusan Majelis Hakim. Mereka juga mengajak semua pihak untuk mengawal Tagar Justice for Dini Sera dengan terlibat dalam mengisi petisi. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada tanggal 27 Juli tahun 2024 oleh Aliansi Tagar Justice for Dini Sera yang diwakili oleh Rike Diyah Pitaloka sebagai seorang aktivis dan politisi. Juga Dimas Yemahura Al-Faraok sebagai kuasa hukum keluarga Dini Sera. Berikut beberapa komentar dari tokoh masyarakat tentang kasus ini yang dilansir dari berbagai media. Juga Dimas Yemahura Al-Faraok sebagai kuasa hukum keluarga Dini Sera. Juga Dimas Yemahura Al-Faraok sebagai kuasa hukum keluarga Dini Sera. Juga Dimas Yemahura Al-Faraok sebagai kuasa hukum keluarga Dini Sera. selamat menikmati selamat menikmati